Warga Cisaru Kota Cilikon, Banten harus menelan pil pahit karena harus kembali kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi yang memprihatinkan itu dirasakan oleh mereka lantaran bantuan air yang diberikan oleh salah satu caleg di setop. Caleg itu mengambil langkah yang demikian lantaran warga setempat yang sudah 4 tahun dibantunya malah memilih caleg lainnya usai kena serangan fajar. Biar kamu tidak penasaran dan bertanya-tanya perihal tersebut, berikut ini beberapa fakta warga Cilikon yang lupakan bantuan caleg demi serangan fajar. Awal mula Sumedhi Madasik bantu warga Cisaru yang kesulitan air. Sumedhi Madasik merupakan politisi partai PKS yang menginisiasi bantuan air bersih terhadap warga Cisaru. Pria paruh bayar tersebut tergerak hatinya untuk memberikan subsidi air bersih lewat sumur bor karena berasa prihatin dengan kondisi warga setempat yang kesulitan air bersih. Langkah yang dilakukan oleh Sumedhi tersebut membuat warga Cisaru tersenyum lebar. Dikarenakan sebelumnya mereka harus bersusah payah untuk mendapatkan air yang layak untuk dikonsumsi. Demi serangan fajar 100 ribu, warga lupakan 4 tahun pengorbanan Sumedhi Madasik. Sumedhi Madasik disebut-sebut sudah 4 tahun lamanya memberikan bantuan air bersih kepada warga Cisaru kota Cilikon, Banten. Namun kebaikan daripada Sumedhi tersebut dilupakan begitu saja oleh warga setempat. Terlihat pada saat Sumedhi Madasik mencalonkan diri sebagai anggota DPRD dari Dapil kota Cilikon 4 melalui partai PKS, mereka justru lebih memilih calon lain yang hanya memberikan uang 100 ribu. Menurut Blitang beredar jika dari 140 warga Cisaru, hanya sekitar 60 warga yang memilih Sumedhi. Sementara di Pulau Merak, Sumedhi Madasik memperoleh 635 suara dan 51 suara di grogol. Dengan demikian maka total perolehan suara dari Sumedhi Madasik sebesar 746 suara. Sedangkan di internal PKS sendiri, Sumedhi menjadi calon ketiga dengan perolehan suara terbanyak. Meski begitu, dia kalah dari calon PKS lainnya yakni Jasuli yang merauh 1473 suara, serta Aam Amrullah dengan 1401 suara. Warga Cisaru kini harus menempuh jarak 2 kg untuk dapatkan air bersih. Akibat melupakan jasa Sumedhi Madasik, kini warga Cisaru harus menanggung akibatnya. Pasalnya semenjak aliran air dari sumur borbukit teletapis disetop oleh sang pemilik alias Sumedhi, warga setempat harus menempuh perjalanan sepanjang 2 kg untuk mendapatkan air bersih. Kondisi tersebut saat ini disesali oleh mereka. Sebab bila tidak mengingkari perjanjian yang telah dibuat dengan Sumedhi semelung pemilihan legislatif berlangsung, maka kemungkinan besar nasib warga Cisaru tidak akan seperti ini. Wali Kota Cilegon Sindir Sumedhi Madasik soal pemutusan air untuk warga Tindakan yang dilakukan oleh Wali Kota Cilegon mendapat respon negatif dari warganit. Menurut mereka apa yang dilakukan oleh Walkot Cilegon, Heldi Agustian tidaklah elok, dan itu merupakan sebuah pencitraan. Sebab dia baru melakukan tindakan setelah permasalahan kris air bersih itu sudah viral. Padahal ada aturan yang tercantum pada pasal 33 ayat 3 UUDI 1945, di mana bumi, air, dan kekayaan alam yang tergandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipakai untuk sebesarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian maka tidak heran jika kemudian warganit lebih respek terhadap Sumedhi Madasik. Menurut mereka apa yang dilakukan, kader BKS tersebut merupakan suatu hal yang baik dan bukan pencitraan karena dilakukan jauh sebelum pemilu. Sumedhi Madasik klarifikasi pengutusan air bukan karena dirinya gagal jadi DPR Setelah dituding utus aliran air yang diperuntukkan untuk warga Cisaru karena gagal jadi DPR, maka kemudian Sumedhi Madasik pun melakukan klarifikasi. Menurutnya pengutusan air yang dilakukan olehnya bukan semata-mata karena dirinya tidak menjadi anggota DPR di Kota Celikon, melainkan ada hal lainnya yang lebih urgen, yaitu dia sudah tidak sanggup lagi membayarkan subsidi listrik untuk pompa air tersebut, di mana biaya listrik untuk mengalirkan air itu sebesar 4-4,5 juta per bulan. Sedangkan sumbangan dari warga yang ditarik 10 ribu setiap bulannya hanya terkumpul sebesar 1,5-2 juta per bulan. Sumedhi Madasik juga menambahkan jika sebelum memutus aliran air, terlebih dulu telah mengundang para toko masyarakat setempat untuk meminta agar biaya listrik dan perawatan mesin diserahkan sepenuhnya ke warga. Terima kasih telah menonton!